Intro Hai, balik lagi dengan channel Daily Gadget Samsung Galaxy Note Series bisa dibilang salah satu produk unggulan yang dikeluarkan Samsung Performa seri ini juga tidak kalah jika diadu dengan produk S-series Malah, seri Note ini dianggap sebagai salah satu seri penyempurnaan dari Galaxy S-series Di samping itu terdapat kabar gembira bagi kamu penggemar dari brand Samsung Karena seri Note sekarang ini sudah mengalami penurunan harga Berikut 5 HP Samsung Note Series terbaik yang sudah turun harga Namun sebelum kita lanjut ke video berikutnya Alangkah baiknya untuk like dan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Samsung Galaxy Note 8 Dari segi desain Smartphone ini terlihat kokoh dan solid berkat bodi berabalut metal Yang juga digunakan pada produk flagship Samsung lainnya Walaupun besar, ponsel ini masih cukup pas dengan ukuran saku celana ketika dimasukkan Namun bodi metal tersebut membuat Galaxy Note 8 terasa licin saat digenggam Selanjutnya di bagian depan terlihat layar lengkung dual edge Super AMOLED seluas 6,3 inci terbentang di sisi depan Sama seperti pendahulunya, Samsung menghilangkan bezel pada layar ini sehingga terlihat lebih luas menutupi tepi depan smartphone Lalu di bagian belakang Terpampang dua buah sensor kamera dengan lampu LED flash Sensor HR dan juga fingerprint Penempatan fingerprint di pojok bagian kanan mungkin akan kembali menjadi hal yang dipertanyakan Mengapa Samsung tetap memilih posisi tersebut Karena pada halnya memiliki pengalaman berbeda ketika membukanya dengan tangan kanan atau tangan kiri Untuk urusan performa Galaxy Note 8 dibekali dengan SoC Exynos 8895 Octa-Core yang disertai RAM 6GB dan memori internal 64GB Kamu bisa mendapatkan Samsung Galaxy Note 8 saat ini dengan harga 4,8 juta rupiah dari harga awal 13 juta rupiah Samsung Galaxy Note 9 Bila generasi sebelumnya sudah sangat bagus Samsung memang memikul tugas yang amat berat untuk memenuhi antusiasme dan ekspektasi para penggemarnya Terutama pengguna Galaxy Note series Dari rupanya mungkin banyak yang merasa sedikit kecewa karena Samsung masih mempertahankan garis desain Galaxy Note 8 Meski begitu menurut kami masih sangat mengesankan Metera premium kaca bertemu logam dan tepian layar melengkung di kedua sisinya Di samping itu hadir dengan bobot 201 gram Ukuran Galaxy Note 9 sedikit lebih lebar, tebal dan berat dibanding pendahulunya Karena mengusung layar dan kapasitas baterai lebih besar, yakni 6,4 inci disertai baterai 4000 mAh Untuk urusan performa Galaxy Note 9 disokong dengan chipset Exynos 9810 Serta RAM 6GB dan memori internal 128GB Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga 6,5 juta rupiah dari harga awal 13,5 juta rupiah Samsung Galaxy Note 10 Lite Untuk bisa memenuhi semua segmen pengguna seri Galaxy Note yang memiliki kelebihan dengan S Pen Samsung merilis versi terjangkau, yakni Galaxy Note 10 Lite Dilihat di sisi depan Smartphone ini ditutupi dengan layar Infinity-O dengan luas 6,3 inci serta pansol di tengah dan bezel tipis Karena ini bukan ponsel flagship, bezel Note 10 Lite sedikit lebih besar di bagian atas dan bawah daripada bezel pada Note 10 Plus Kemudian di bagian belakang sama sekali tidak memiliki tekstur atau gradien Karena bagian belakang dan samping menggunakan material plastik Memang secara desain ponsel ini tidak terasa mewah meskipun rasanya cukup premium dan harga yang dibanderol juga lumayan tinggi Namun faktanya terbuat dari plastik dan bukan kaca Di samping itu tentu saja Galaxy Note 10 Lite memiliki layar AMOLED yang sudah menjadi standar Samsung Sudut pandang lebar, hitam pekat, dan warna-warna cerah Untuk urusan performa Galaxy Note 10 Lite dibekali dengan chipset Exynos 9810 yang disertai RAM 8GB dan memori internal 128GB Kamu bisa mendapatkan seri Note 10 Lite dengan harga 7,3 juta rupiah dari harga awal 8,2 juta rupiah Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 mengikuti bahasa desain Galaxy S10 series Namun dengan ketipisan yang lebih ramping Bagian depannya kaca penuh sampai ke pinggir sehingga nyaris tidak ada bezel Kamera depan tidak berbentuk poni tapi seperti lubang yang letaknya tidak di pinggir kanan seperti Galaxy S10 Melainkan berada di tengah Di samping itu hadir dengan layar berukuran kecil yakni 6,3 inci Cocok bagi pengguna yang suka perangkat berukuran kompak Selanjutnya di bagian layar Dilengkapi dengan Dynamic AMOLED serta sertifikasi HDR10 Plus dan Dynamic Tone Mapping Ini membuat foto dan video menjadi lebih terang dibandingkan seri Note sebelumnya Selain itu juga menghasilkan varian warna yang lebih memukau Lalu di bagian performa Hadir dengan chipset Exynos 9825 Disertai RAM 8GB dan memori internal 256GB Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga Rp 9 juta Dari harga awal Rp 13,9 juta Samsung Galaxy Note 10 Plus Memiliki desain yang berbeda Jika Galaxy Note 9 di setiap sudut memiliki lengkungan Pada seri ini bentuknya agak kotak dengan lengkungan yang tak begitu kentara Karena ini ponsel premium Samsung mendesain sedemikian rupa Terlihat peturistik dengan bahan kaca yang memantulkan cahaya Bagian layar dan belakangnya dilapisi oleh Corning Gorilla Glass generasi 6 Pada bagian layar Smartphone ini menggunakan panel Dynamic AMOLED seluas 6,8 inci Yang sudah mendukung HDR10 Plus Dengan resolusi Quad HD Plus 1440 x 3040 pixel Dan aspek rasio 19 banding 9 Lalu untuk urusan performa Disokong dengan chipset Exynos 9825 Yang disertai RAM 12GB Dan memori internal 256GB Kamu bisa mendapatkan Galaxy Note 10 Plus Dengan bandrol Rp 9,7 juta Dari harga awal Rp 16,4 juta Nah, itulah 5 HP Samsung seri Note terbaik turun harga Yang bisa kamu dapatkan di tahun 2020 ini Tidak ketinggalan untuk link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi Bagaimana tanggapanmu dengan kelima HP Samsung seri Note terbaik turun harga Yang sudah kami bahas tersebut Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar kita membahas hal lainnya di lain waktu So, thanks for watching And see you next time And see you next time